Pemirsa 22 warga negara Indonesia yang tertangkap tidak menggunakan visa haji dideportasi dari Arab Saudi. Menurut Konsul Jenderal atau Konjen Republik Indonesia di Jeddah, Yusron B. Ambari, sebelumnya terdapat 24 WNI yang ditangkap kepolisian Arab Saudi karena tidak dapat memperlihatkan dokumen-dokumen perhajian. Ke-24 WNI itu ditangkap saat mikat di Bir Ali, Madinah pada selasa lalu. Dari 24 WNI, 22 WNI dideportasi kembali ke tanda air. Mereka juga dilarang masuk Arab Saudi hingga 10 tahun. Terkait dengan penanganan kasus penahanan 24 warga negara Indonesia yang ditangkap di Madinah. Jadi kemarin, pagi kemarin kami sudah mendatangi kantor aparat keamanan Arab Saudi di Madinah dan mereka tidak bisa melepas para jamaah ini dengan alasan tertentu dan alasan khusus dari mereka. Kemudian akhirnya semalam kami jadi dua kali kemarin tim dari KJRI sudah menemui mereka dan semalam kita mendatangi kembali bertemu dengan mereka. Putusannya semalam mereka akhirnya dipindah ke imigrasi dan pagi ini tim KJRI tengah menampingi mereka untuk proses exit. Dan insya Allah rekan-rekan kita, 22 orang jamaah itu akan kembali ke Indonesia dengan penerbangan Garuda besok malam pukul 11 dari Madinah direct ke Jakarta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!